Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy Z Flip 4. Samsung akan menyegarkan seri Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip-nya tahun ini, mungkin di acara Unpack pada bulan Agustus mendatang. Tahun ini, kita akan melihat peluncuran Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4. Keduanya akan tiba sebagai penerus Galaxy Z Fold 3 dan Galaxy Z Flip 3, yang keduanya semakin memperkuat dominasi merek di segmen ponsel lipat. Sekarang, 91 Mobile secara eksklusif menghadirkan tampilan pertama Anda pada Samsung Galaxy Z Flip 4 bekerjasama dengan Steve Hammerstoppers alias OnLix. Dari luar, Samsung Galaxy Z Flip 4 terlihat identik dengan pendahulunya Galaxy Z Flip 3, dengan sedikit perubahan pada dimensi. Perangka juga seharusnya tersedia dalam beberapa pilihan warna. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Samsung Galaxy Z Flip 4 terlihat identik dengan Z Flip 3. Ponsel ini terus menampilkan profil yang sempit dengan faktor bentuk gaya flip seperti pendahulunya. Saat dibuka, Anda dapat melihat layar fleksibel tinggi dengan lubang berlubang untuk menampung kamera selfie dan desain engsel yang mungkin lebih baik. Ponsel ini tampaknya memiliki bingkai aluminium dan panel belakang kaca. Pot USB Type-C, mikrofon utama, bagian baki SIM, dan kisi-kisi speaker ada di bagian bawah perangkat. Tombol power yang digabung bersama sensor sidik jari dan tombol volume berada di sisi kanan. Di bagian belakang, Z Flip 4 memiliki kamera ganda, layar sekunder untuk menampilkan waktu, pemutar musik, notifikasi, dan lainnya, serta lampu LED flash. Galaxy Z Flip 4 bisa dilihat dalam pilihan warna biru. Onlex telah memberitahu bahwa Samsung Galaxy Z Flip 4 akan identik dengan Z Flip 3 kecuali untuk dimensi. Ponsel ini dikatakan memiliki layar berukuran 6,7 inci dengan dimensi sekitar 165,1 x 71,9 x 7,2 mm. Spesifikasi Galaxy Z Flip 4 masih dirahasiakan untuk saat ini. Tetapi, kami berspekulasi itu mungkin datang dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Dalam laporan terbaru, analis Rosyong mengungkapkan bahwa perangkat akan tersedia dalam 4 pilihan warna baru, seperti emas, abu-abu, biru muda, dan ungu muda. Dia juga menambahkan bahwa ponsel lipat Samsung yang akan datang memiliki beberapa opsi penyesuaian warna untuk warna yang mirip dengan pendahulunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.